Kita akan membuka dua bagian kitab kita. Ephesus pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Ephesus 1, 3 sampai 10. Yohanes pasal yang ke-3, ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasah. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Seserahku yang kekasih, Yohanes sebagai rasul yang hidup sampai Kristus mati. Dan Paulus sebagai rasul yang menjadi rasul sesudah Kristus mati, bangkit dan naik ke surga. Maka ada dua sisi yang menjadi sangat menarik. Satu bersama dengan Kristus sampai dia mati, bangkit, naik ke surga. Satu sesudah itu. Tetapi kedua orang ini mempunyai sudut pandang yang sama. Dan bahkan luar biasa saling melengkapi. Mari kita mulai dulu dari Yohanes pasal 3, ayat 16. Satu ayat yang sangat dihapal oleh banyak orang Kristen. Tetapi kalau kita mau melihat bagian ini menjadi sangat menarik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Istilah ini menjadi istilah yang penting mengaruniakan anak yang tunggal bukan berdasarkan permintaan, permohonan manusia. Tetapi dia memberikan anak yang tunggal berdasarkan belas kasihannya terhadap manusia. Dia tidak mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan dunia. Karena kewajiban dia cuma satu. Jangan makan buah itu, kalau kau makan mati. Hanya itu kewajibannya. Tetapi dia membuat satu tugas baru bagi dirinya sendiri bahwa dia akan menyelamatkan manusia. Dan Allah menyatakan kebesaran kasihnya. Dengan memberikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan itu. Yang adalah dirinya. Kebesaran kasih pertama, ingat. Tidak pernah ada manusia yang memohon kepada dia. Ya Allah datanglah tolonglah kami. Tidak ada manusia yang dengan rendah hati membuat Allah tertegun melihat dan mengagumi manusia. Menara Babel menjadi satu wujud bukti kegagalan keberagamaan. Manusia ingin mencari Allah. Tanpa niat baik. Tetapi justru kesombongan yang mereka demonstrasikan. Karena mencari Allah menunjukkan Allah rendah. Dan yang mencari lebih tinggi. Emang kamu siapa? Dan Tuhan membubarkan manusia di Babel. Barang siapa menghitung apa yang dikerjakannya dan bangga sudah melayani Tuhan. Hanya ini dan itu. Maka celakalah dia karena dia tidak pernah mengerti kasih Allah yang besar. Dan dia tidak tahu betapa dia adalah orang yang patut bersyukur melayani Allah. Dan tidak layak memperhitungkannya. Maka bukan karena manusia memohon. Bukan karena manusia telah menjadi makhluk beragama yang berbudi tinggi. Sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal. Tidak ada faktor manusia. Ingat menara Babel menunjukkan kebebalan manusia. Mau naik ke atas lagi. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Kain membunuh Habel. Lalu sampai Tuhan Murka memusnahkan manusia di air bah. Lalu muncullah peristiwa menara Babel. Tetap saja tidak pernah belajar. Sampai kemudian mereka menjadi satu bangsa yang dipanggil di perjalanan dari Mesir. Menuju tanah perjanjian. Tetap saja bebal. Diberikan kerajaan sehingga mereka menjadi kerajaan yang sangat ditakuti. Tetap saja bebal. Pecah dua utara selatan. Bola balik diperingatkan. Tetap saja bebal. Utara hancur di tangan asur. Selatan hancur di tangan Babel. Tetap saja bebal. Yesus datang dan mereka salibkan. Tetap saja bebal. Alasan apa Allah mau mengasihi manusia? Tidak ada. Tetapi kebesaran kasihnya yang melampaui. Melewati segala kegagalan kebusukan kita lah. Yang bisa menggapai kita. Patutlah kita bersyukur kalau dia mau mengasihi kita. Karena itu kenapa berhitung dalam melayani Tuhan. Patutlah kita bersyukur pada kebesaran kasih itu. Karena itu jangan pernah berhenti dalam melayani dia. Bahkan kalaupun itu nyawa yang dituntut darimu. Engkau tidak bisa lari dari situ. Hal yang kedua. Tidak ada satu mahluk sorgawi. Yang kemudian dengan segera mempengaruhi Allah. Supaya memberikan anaknya yang tunggal. Dia tidak menerima nasihat daripada malaikat. Dan tidak ada kemudian hal-hal yang membuat ada persidangan di sorgah. Lalu diputuskan untuk menolong manusia. Seperti dalam cerita Yunani kuno. Dimana para dewa rapat dan saling berdebat. Apa yang akan mereka kerjakan di bumi terhadap manusia. Hal kita tidak mengajari itu. Sehingga tidak ada perdebatan surgawi. Karena Tuhan tidak perlu meminta pendapat malaikat. Dan tidak ada usulan malaikat. Karena malaikat tidak sejajar dengan Allah. Dia dalam inisiatifnya. Dia di dalam kebesaran cintanyalah. Memutuskan untuk menolong manusia. Sehingga cerita kekristenan lewat. Apa berbeda. Amat sangat dengan cerita Yunani. Yunani kuno. Yang menggambarkan bahwa para dewa itu pun berdebat. Seus mempunyai anak titisannya. Yang ini mempunyai anak titisan. Bahkan kalau anak ini berkelahi dengan anak manusia ini. Yang titisan dewa digambarkan. Di dunia sana dewa pun berkelahi. Dan seringkali ikut campur urusan manusia. Sehingga muncullah istilah manusia setengah dewa. Dan Yesus bukan setengah dewa. Dia lah yang hidup itu. Nah cerita Yunani kuno. Banyak sekali memang mempengaruhi pemikiran-pemikiran pada zamannya. Dan termasuk mempengaruhi pemikiran kekristenan. Karena itulah kekristenan. Selalu perlu mengevaluasi diri. Memurnikan pemahamannya. Supaya paham itu murni seperti apa kata Alkitab. Dan tidak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran salah yang ada di sekitarnya. Jadi ingat. Ia menyatakan kasihnya bukan karena kita manusia mahluk beragama yang baik. Sehingga dia berkenan melihat lalu melirik. Jadi bukan agama. Yang kedua. Juga bukan karena para mahluk sorgawi, malaikat dan lain sebagainya. Memberikan usulan atau ada sidang sorgawi. Bagaimana membuat sebuah keputusan terhadap manusia. No. Lalu kalau begitu alasan ketiga. Apa yang membuat dia mengasihi manusia? Jawabannya cuma satu seperti yang dikatakan Alkitab. Kebesaran kasihnya. Berapa besar kasihnya sampai dia mengasihi manusia? Maka kasihnya adalah kasih yang walaupun, kasih yang meskipun gak ada gambaran lain daripada itu. Maksudnya apa? Walaupun dosamu merah seperti kirmizi, dia akan membuatnya menjadi putih seperti salju. Meskipun pemberontakanmu adalah pemberontakan yang menyalibkan dia. Tapi kasihnya tidak akan berhenti menjangkau. Ajaib ya. Sehingga lukisan gambaran kebesaran kasih yang amat sangat. Itulah yang ada di dalam dirinya. Yang dinyatakan di dalam Kristus. Sehingga kita menerima cinta kasihnya. Kebesaran kasih yang luar biasa. Kebesaran kasih yang ajaib itu. Oleh karena itu ingat bukan agama. Usaha manusia mencapainya. Yang kedua ingat bukan makhluk surgawi. Berembuk atau berusul supaya ada dan mau menyelamatkan manusia. Yang ketiga hanya karena besar kasih. Sebesar apa? Meskipun, walaupun. Tapi kasih yang besar, yang meskipun, yang walaupun itu. Kepada siapa diberikan? Nah itu persoalannya. Dia akan memberikannya kepada orang yang berkenan kepadanya. Yaitu mereka-mereka yang percaya kepadanya. Jadi tidak semua orang otomatik mendapat keselamatan. Tidak semua orang otomatik masuk ke dalam sorga. Enggak. Ingat. Agama tidak pernah membawa kamu mendekat Kristus. Itu sebab ketika Yesus menyapa murid-muridnya. Kalimatnya sangat terkenal. Bukan kau yang memilih aku. Tetapi aku yang memilih kamu. Wow. Itu sangat tajam, sangat dalam. It's not about you. It's about God. Kita tidak pernah bisa mencintai dia. Sebelum dia mencintai kita. Karena kita tidak tahu apa itu cinta. Sebelum dia menyatakannya kepada kita. Cintanya lah membuat kita mengerti cinta. Sehingga kita bisa mencintainya. Dan mencintai sesama kita. Jadi kebesaran kasih yang begitu luar biasa. Kebesaran kasih yang begitu ajaib. Dinyatakan kepada manusia. Yang berkenan kepadanya. Yang percaya padanya. Maka orang yang percaya itu tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya itu tidak akan ke neraka. Melainkan ke sorga. Yang percaya. Bukan hanya yang menyebut namanya. Saya suka ketika Matius. Mencatat kalimat Yesus dengan sangat tegas. Tidak semua orang yang menyebut namaku. Tuhan. Tuhan masuk sorga. Koma. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Orang percaya pasti melakukan kehendak Bapak. Orang percaya tidak akan takut dalam hidupnya. Orang percaya. Jangankan tidak punya harta. Mati pun dia rela. Orang percaya. Itu harus tampak dalam buah-buahnya. Kenapa kita tidak bisa berkata. Saya percaya Kristus. Saya melayani Kristus. Karena pada akhirnya buah hidup kita lah yang menjadi ujiannya. Karena itu jangan pernah biarkan orang menggugurkan buah dalam hidupmu. Jangan pernah biarkan orang mengganggu engkau sebagai pohon yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan pernah biarkan orang melululantakan seluruh harapan dan pengabdianmu kepada Tuhan. Orang lain boleh jatuh. Kau tetap berdiri. Orang lain boleh menyangkali. Kau tetap setia. Orang lain boleh pergi. Tetapi engkau tidak akan pernah meninggalkan dia. Itu kekristianan. Jangan pernah berpikir. Semua akan berjalan mulus. Saya belajar melayani dengan potifasi yang murni. Tapi tidak serta-merta. Semua pelayanan saya jadi mulus. No. Saya berusaha menjaga sedemikian rupa. Tapi enggak gampang. Enggak langsung berpup-bup-bup-bup. Jauh lebih gampang dengan cara manusia untuk membuat gereja besar. Jauh lebih gampang dengan cara manusia untuk membuat pelayanan berkembang. Jauh lebih gampang. Menggerakkan dengan sistem organisasi. Dan bukan pengabdian yang penuh. Maka semakin belajarlah aku betapa sulitnya. Bukan saja membawa orang percaya dan sungguh-sungguh melayani dia. Bahkan diri kita pun terseok-seok seringkali dalam mengiring Tuhan. Dan kita harus berkelahi tiap hari. Dengan diri sendiri. Supaya bagaimana kita bisa hidup benar di hadapannya. Oleh karena itu saudara-saudara aku yang kekasih. Cinta kasih yang besar yang dinyatakan kepada kita. Orang yang percaya padanya. Maka inilah yang diungkapkan Paulus dengan cara yang luar biasa. Pasal 3. Yohanes bicara itu di pasal 17. Yohanes juga sebetulnya mencatat. Maka dikatakan. Aku berdoa buat mereka. Bukan buat dunia. Rupa-rupanya Yohanes memberi dua istilah dunia. Dunia secara umum dan dunia secara khusus. Dunia umum adalah dunia semua manusia. Dunia yang khusus adalah orang-orang pilihan Kristus. Maka dikatakan semua yang kau berikan. Tidak satupun yang binasa. Kecuali dia yang ditentukan binasa yaitu Judas. Artinya apa? Judas tidak pernah masuk dalam pilihan. Itu sebab dia binasa. Tapi yang dalam pilihan menyangkal pun akhirnya kembali ke jalan Tuhan. Itu namanya Petrus. Dan dia menyesali seluruh perbuatannya. Bukankah Petrus juga berbuat busuk dengan menyangkali dia? Oh Judas lebih parah menjualnya. Apa bedanya? Meninggalkan Yesus dengan uang atau tanpa uang? Sama saja. Tokau tinggalkan. Tetapi mengapa Petrus berubah? Itulah orang pilihan. Bisa berbuat salah tetapi segera sadar dan kembali dari salahnya. Orang tidak dalam pilihan berbuat salah dan terus-menerus di dalam kesalahan. Tapi dua-duanya sama-sama rasul. Dua-duanya sama-sama murid Yesus. Nah begitulah seharusnya kita di dalam kehidupan kita. Karena itu Paulus berkata terpujilah Allah Bapak kita. Yang dalam Kristus telah mengharuniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Terpujilah dia karena dia memberikan kita berkat rohani itu. Berkat keselamatan itu. Inilah yang musuhnya jadi mimpi orang Kristen. Tapi kita memang sudah sakit. Berkat bagi kita adalah hal-hal yang materi. Lalu orang sudah mulai menambahkan. Berkat jasmani dan berkat rohani. Supaya kita dapat. Saya suka Alkitab. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu berkat-berkat rohani. Urusan jasmani, urusan dia akan menambahkan padamu. Itu bukan urusanmu. Kita coba mencari berkat materi karena itu kita suka. Supaya tidak terlalu salah kita tambahkan. Materi, jasmani dan rohani. Padahal Alkitab bilang cari yang rohani. Maka yang jasmani dia akan tambahkan. Itu adalah bentuk ekstra pemberian Tuhan kepada kita. Itu bukan permintaan spesial kita. Saya suka Alkitab. Saya suka doa Bapak kami. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup untuk hari ini. Istilah beri kami hari ini. Menunjukkan hari ini bukan hari esok. Hari ini. Today not tomorrow. Maka pada bagian berikut di pasal 6 Matius yang sama. Lalu Yesus juga bicara soal bagaimana mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana soal kekhawatiran. Apa yang kau khawatirkan? Jangan kau seperti orang-orang dunia sana. Yang sama saja bingung soal hari esok. Seharusnya kau tahu Alam memelihara. Maka kalau semua bagian Alkitab kita lihat. Tidak boleh sepotong lalu kita berhenti disitu. Lihat keseluruhannya. Maka kagumlah engkau disana. Lihatlah keseluruhannya. Maka tercenganglah. Oleh karena itu. Paulus berkata dia di dalam kebesaran keagungan kasihnya. Di dalam dia Allah telah memilih kita. Kapan? Sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dijadikan. Yes! Kalau begitu sebelum saya lahir. Jangan kan kau lahir dunia belum dijadikan. Manusia jadi hari ke enam. Jangan bilang sebelum kau lahir. Sebelum dunia dijadikan. Paulus membawa kita. Untuk menerawang menerobos seluruh keterbatasan pemikiran pada waktu itu. Yunani hanya memahami about the time. Di sini, di sana. Tapi yang di sana misteri yang mereka buat. Tidak ada yang mengenal kekekalan. Dalam pengertian kekal secara utuh. Semuanya menangkap fenomenanya. Manusia hidup mati, hidup mati, hidup mati. Itu saja yang mereka paham. Tapi lebih dari itu tidak. Apa arti kekekalan? Hanya Tuhan yang bisa membawa kita ke dalam pengertian. Karena kekekalan adalah milik dia. Nah, oleh karena itu di dalam kekekalan dia pilih kita. Artinya apa? Dalam kedaulatannya dia memilih siapa yang dia mau. Oh, dalam kekekalan itu dia tahu mana yang cocok, mana yang enggak cocok. Sehingga dalam tahunya dia, dia memilih kita. Kalau begitu, itu sama saja kita mau berkata. Jadi dalam pengetahuannya, sebelum kita ala, ada. Dia sudah tahu kita akan ada. Dia tahu kita akan baik, baru pilih kita. Kalau begitu kita dipilih karena apa? Kebaikan. Padahal pasal 2, Paulus dengan segera berkata. Kalau yang kau diselamatkan, itu kasih karunia. Bukan hasil usaha mu. Bukan karena pengetahuannya dia. Cinta kasihnya. Karena kalau dalam pengetahuannya, mau bicara seperti itu, masa dia enggak tahu habis diselamatkan kita dipilih lalu kurang ajar lagi? Kenapa dia enggak tahu? Itu sebab Yesus berkata, kalian 12 muridku, aku yang pilih. Tapi satu di antara kalian akan mengangkat tumit, menghantam aku. Dia tahu. Karena itu dia mau tunjukkan, artinya sebuah pilihan. Itulah cerita 12 murid. 11 itu ternyata pilihan satu enggak. Begitulah gereja. Di dalam gereja, semua berkumpul. Dipanggil. Tetapi belum tentu dipilih. Semua melayani. Belum tentu orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah kita belajar dan terus bergumul. Bersyukur untuk cinta kasihnya. Sehingga dia sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Mari kita mulai berpikir. Apa yang dikatakan Yohanes 3.16. Dia begitu mengasihi dunia. Tapi mulai tanya, dunia mana? Pasal 17 bilang. Dunia yang diperkenannya. Dunia yang dipilihnya. Aku berdoa buat murid-muridku. Bukan buat dunia. Dia membedakan dua dunia. Mereka di dalam dunia. Tetapi tidak sama dengan dunia. Hei murid-muridku. Engkau ada di dalam dunia. Tapi engkau tidak sama dengan dunia. Karena itu jadilah garam dan terang dunia. Yesus dengan segera sudah membuat permusuhan yang sengit. Kamu di dalam dunia. Tapi tidak sama dengan dunia. Jelas terblok dua. Dan kamu harus jadi terang dunia. Katakan pada dunia yang gelap apa itu terang. Tapi jangan kau kaget sebagai terang. Engkau akan dianggap barang aneh dan dihabisi. Sebagai terang engkau bisa dianggap mengganggu kegelapan. Mengganggu ketenangan orang dalam kegelapan. Dan engkau akan dimusnahkan. Nah itu konsekuensi dalam hidup keberimanan kita. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di tengah pergumulan keimanan kita. Di tengah pergumulan kehidupan percaya kita. Kita mesti sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi keindah Tuhan. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berjalan dari waktu ke waktu. Bersama dengan dia. Nah inilah pertandingan keimanan. Inilah pertandingan orang percaya. Dan kita harus memenangkan kompetisi itu. Kita harus berkelahi. Dia menentukan kita. Dari semula. Untuk menjadi anak-anaknya. Bukan kita menentukan dia. Menjadi bapak kita. Dia sejak semula. Menentukan kita jadi umat kepunyaannya. Bukan kita memilih dia. Untuk kita mau percaya padanya. Alkitab ini konsisten dari PL sampai PB. Ketika dia datang kepada Adam dan berbicara. Ketika dia datang pada Israel dan berbicara. Akulah Tuhan Allah. Dan aku mau ini dan itu. Waktu memberi sepuluh hukum. Akulah Yehova Elohim. Jangan ada padamu Abbas CD. Aku yang membawa kau keluar dari Mesir dan perbudakan. Aku alaku, alamu, kau umatku. Jadi bukan umat yang bilang engkau alaku. Lalu memilih seperti agama. Agama adalah memilih Tuhanku. Kristen adalah Tuhan. Memilih aku. You mesti pilih agama. Lalu kita lihat. Saya sudah timbang-timbang pak. Ini yang paling baik. Maka saya jadi agama ini. Itu agama. Decision by you. Itu religion. But faith decision by God to call us. Nah kemudian efektif calling itu terjadi. Sehingga kita menjadi umat kepunyaan. Oh God thanks. Betapa besarnya kasih itu sesudah aku. Oleh karena itulah ketika dia menentukan kita menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya tadi. Bukan keunggulan kehidupan kita. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya tadi. Yang Yohanes berkata. Kasih yang amat sangat besar. Kasihnya unlimited. Tapi yang dikasihinya limited. Perhatikan. Kasihnya unlimited. Melebihi apapun. Tapi diberikan kepada orang yang limited. Pilihannya. Kalau ada orang bilang sayang sih dia enggak sungguh-sungguh dia enggak setia. Kalau bukan pilihan mana bisa setia. Yang bisa setia itu hanya orang pilihan. Ya. Ini bukan soal kamu. Oleh karena itu bersyukurlah. Kalau Tuhan beri kita kekuatan. Tapi jangan kecewa. Kalau orang di sekitar kita tidak setia lari dari pelayanan. Tidak semua. Yang dipanggil itu dipilih. Itu realita. Tapi kalau memang betul kita orang pilihan. Tunjukkan kualitas. Dengan tidak goyang. Dengan tidak goyah. Tapi tegang. Maju dalam melayani Tuhan kita. Di dalam dia. Oleh darahnya. Kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunianya. Perhatikan. Ini bolak-balak Paulus memakai kalimat ini pentingnya. Menurut kekayaan kasih karunianya. Bukan menurut kebaikanmu. Bukan menurut kepantasanmu. No. Itu sebab saya katakan Alkitab itu sangat mengagumkan. Saya selalu punya kegairahan untuk belajar. Dan saya selalu rasa dipuaskan. Eh God thanks. Indah banget. Wih iya loh. Entah berapa kali saya sudah membongkar mengutak atik. Baik PA maupun kotba maupun seminar. Kejadian satu, kejadian dua dan seterusnya. Tetapi tiap kali. Eh iya ya. Eh iya ya. Apalagi ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menstimulan. Kita untuk berpikir. Eh ini gak kepikiran nih kalau ditanya begitu. Sehingga kita mulai mencari menjelajah. Menemukan jawabnya. Lalu belajar dan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Untuk makin mengerti kehendak Allah. Yang sangat mengasihi kita. Apalah sulitnya bagi kita bersyukur untuk kasihnya yang amat sangat besar. Kasihnya yang unlimited. Apalah sulitnya bagi kita memberikan hidup kita kepadanya. Karena jangan lupa. Kasih yang unlimited terhadap kita. Kalau kita berikan diri kita tetap saja diri yang limited. Bisa ngerti maksudnya. Mau kasih semuanya hidup kita tetap hidup kita ini hidup yang limited. Kepada kasih yang unlimited. Mau itu ngapa? Kadang kan mau mati pun aku dibacok-bacok 18 potongan. Gak ada hebatnya. Tetap saja aku limited. Produk yang limited. Tetapi kasihnya unlimited. Dan hebatnya kasih yang unlimited. Diberikannya kepada orang yang limited. Yang juga berkualitas limited. Maka yang berkualitas limited. Harusnya bersyukur terhadap yang unlimited love. Di dalam kelimititan pilihan. Uh. Thanks God. Thanks God. Thanks God. Thanks God. Kalau betul engkau tahu. Engkau dikasihi Tuhanmu. Dari antara sekian banyak orang. Why you choosing me? Of the billion people. Tuhan kenapa kau kasihi aku? Begitu banyak orang lain. I don't know why. Yang aku tahu cuma satu. Dia sudah mengasihiku. Maka aku harus hidup untuknya. Betapa besarnya kasihnya. Yang unlimited diberikannya kepada aku. Yang limited. Dalam jumlah bilangan. Yang limited. Emangnya apa hebatku? Jadi kasih yang unlimited tidak diopral. No, no, no. Hanya untuk orang pilihannya. Tapi siapa yang dipilihnya? Kita gak tahu. Dia tahu siapa yang dipilihnya. Lalu pak kira-kira gimana cara kita tahu? Pohon dikenal dari apa? Buahnya. Look at Islam. Maka kita tahu. Iya kita lihat. Iya katanya gini. Katanya gini. Maka jangan kaget kalau tiba-tiba besok pendeta ganti agama. Itu kan pendeta pak. Ganti agama hanya karena sekretarnya katanya patul nikah sekarang pindah agama. Kenapa kau heran? Jangankan pendeta murtad. Malekat aja murtad kok. Jadi setan namanya kan. Jadi kalau dia malekat berontak jadi setan. Ya pendeta. Berontak menjadi penjahat. Banyak itu. Gak kurang-kurang ya. Jadi jangan bingung kalian dalam hidup ini. Janganlah kagum pada Bikman Sirait karena dia pendeta. Tapi lihat hidupnya. Patut apa tidak dihormati. Dan jangan kalian tiru dan hormati saya. Kalau saya tidak pantas untuk itu. Demi Tuhan yang hidup. Tetapi kalian juga jangan minta dihormati. Oleh siapapun. Selama kita tidak pantas untuk itu. Karena percayalah. Hormat itu akan datang tanpa diminta. Kepada orang yang layak dihormati. Orang boleh lari dari Yesus. Tapi orang yang tahu benar. Berlutut di hadapannya dan berkata. Ya Tuhan ku terima kasih. Semua orang akan menyesal terlambat. Sesudah nanti orang masuk neraka baru teriak. Tolong, tolong, tolong. Bapak ngarang-ngarang. Bukan itu cerita Lazarus dan orang kaya. Mendadak si orang kaya itu pengen. Supaya keluarganya dengar Injil. Sayang too late. Udah di neraka baru kepikiran Injil. Terlambat disini. Iya kan? Siapa yang pengen seperti Lazarus. Terbuang miskin susah. Tapi Tuhan pilih dia. Lu mas orang pilihan Tuhan bisa hidup miskin pak. Betul. Lu kan kata pendeta pasti kaya, sehat, walafiat. Pendeta sesat. Tidak ada ayat Alkitab bilang. Satu saja, jangan tiga. Satu temukan ayat Alkitab. Bahkan kau tahu Daud dimana jatuhnya? Ketika di istana. Di pelarian Daud dekat dengan Allah. Aku memandang gunung-gunung itu di pelariannya. Dari mana datang pertolonganku? Dia kaget, shock, sendirian. Sekarang aku tahu Tuhan lah penolongku. Uh, hebat ya. Deket banget sama Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Begitu sampai istana. Sudah berubah. Tuhan kirim Bethseba padaku. Padahal bukan barang milik dia itu. Diambilnya juga si Bethseba itu. Gila kau Daud. Kau bunuh pula lagi suaminya. Datang Nabi datang berteriak padanya. Ada orang gini-gini. Habisi orang itu, kata si Daud kan. Mengambil yang bukan haknya. Kau lah orangnya. Wah, baru dia nangis teraya. Tuhan ampun. Tulet. Kau tahu malah petaka Daud? Ketika di istana. Anaknya berontak pada dia. Mau kau istana? Kalau anakmu berontak padamu? Oh gak mau pak. Karena itu rela lah tinggal di gubu. Kenapa kau ribut? Tapi jangan pula sudah tinggal di gubu kau. Anakmu ribut sama kau. Tetanggamu mukuli kau. Wah itu repot juga. Why? Karena kelakuanmu payah. Kan gawat kita kalau sudah begitu ya. Tapi ada juga orang seperti Yusuf. Keluar masuk penjara. Di fitnah gak kurang-kurang. Tapi tetap muncul dan bersinar. Jangan takut kaya. Tapi jangan pernah memintanya. Jangan takut miskin. Tapi jangan pernah memintanya. Nah itu doanya Amsal ya. Tuhan. Aku tidak minta kaya. Koma. Tapi juga tidak minta miskin. Yang aku minta. Berikan apa yang menjadi bagianku ya Allah. Yang kau sediakan padaku. Supaya kalau aku kaya tidak besar kepala. Sombong luar biasa dan melawanmu. Dan kalau aku miskin. Mempermalukanku dengan mencuri dan menghalalkan segala cara. Berikan apa yang jadi bagianku. Nah itu dua bapak kami. Berikan kami rejeki kami pada hari ini. Roti kami untuk hari ini secukupnya. Saya suka Alkitab. Memberikan penerangan yang begitu luar biasa. Tapi sekaligus menyadarkan kita. Betapa tidak mudahnya untuk hidup berkenan pada dia. Jangan tanya berapa besar kasih Allah. Amat sangat besar. Tidak terukur. Tidak terbilang. Melampaui akal budi dan pikiran. Jangan pernah tanya berapa besar kasih Allah. Terlalu luar biasa. Kalau kau mau tanya. Mari kita bertanya. Berapa besar pengabdian kita padanya. Jangan pernah berdoa katakan. Tuhan kenapa kau tidak perhatikan aku dan dengar aku. No, 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 no. Tuhan aku sakit kau tidak perdulikan. No. Tuhan aku miskin dihina orang tapi kau tidak bela. Tidak. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tapi seharusnya kita berdoa. Tuhan disini aku miskin. Aku sakit. Aku dihianati. Ajar aku. Kuatkan aku. Tetap setia mengikutmu. Itu iman Kristen. Yang mengerti betapa besarnya kasih Allah itu. Betapa besarnya Allah kita itu. Kalau dengungan di dalam Islam itu saya suka ya. Allah wakbar. Allah wakbar. Allah yang maha besar. Dan itu diucapkan oleh para rasul ketika di peristiwa Pentecostal. Kisah Rasul 2. Maka mereka berbicara dalam bahasa Arab tentang kebesaran Allah. Allah wakbar. Allah wakbar. Sebelum ada azan, sudah ada azan itu. La ilaha illallah. Itu Yohanes pasal 20. Ya Tuhanku, ya Allahku. Nanti baru ketemu dia ditambahkan. Rasulallah. Kalau teks aslinya bela ya. La ilaha illallah. Sebelas muridnya. Kira-kira itu satu kan pengkhianat si Yudas. Saya suka Alkitab. I like it. I love you. Keren ya. How great thou art. Berapa besarnya Allah. Amat sangat. Terima kasih Tuhan. Seluruh bahasa milik dia. Biar semua bahasa memuji-muji namanya. Biar semua bahasa mengagumkan dia. Oh Allah yang besar. Biar semua orang menyanyi dalam segala bahasa untuk dia. Dia telah menyatakan apa? Rahasia kehendaknya pada kita. Sesuai dengan rencananya itu. Rencana kerelaan yang dari semula ditetapkan dalam Kristus. Sehingga tiap orang percaya yang merasakan kasih Kristus. Dengan segera mengetahui. Betapa dia mengasihiku. Bahkan sebelum aku tahu siapa dia. Betapa dia mengasihiku. Bahkan ketika aku menyalibkannya. Bahkan ketika aku menghabisinya. Itu sebab penting sekali kalimat di atas kayu salib. Ampuni mereka. Ya Bapak. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Padahal yang berbuat umur berapa? Di atas 17 tahun. Itu tentara resmi. Itu majelis agama. Persidangan sudah selesai. Semua dijalankan secara hukum dunia. Sekalipun keputusannya dimanipulasi. Bagaimana Yesus bisa bilang? Ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ternyata semua kita pecundang ketika berbuat dosa. Karena memang kita pikir kita hebat melawan Allah. Yang hebat setan. Sudah mengoboh-oboh kita. Dan kita terlalu amat sangat bodoh jadi budaknya setan. Makanya Tuhan Yesus kasihan. Kasih halnya mereka. Mereka pikir mereka tahu apa yang mereka lakukan. Padahal mereka tidak lebih daripada budak setan itu. Tetapi kita yang percaya dibukakannya rahasianya. Sehingga kita bisa berkata terima kasih ya Tuhanku. Sampai kemudian di dalam perjalanan waktu kebesaran kasih dinyatakan pada kita. Sehingga sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Sebagai kepala segala sesuatu. Baik yang di sorga maupun yang di bumi. Saya selalu percaya pertemuan agama-agama dengan agama Kristen itu titiknya banyak sekarang hati. Cuma memang orang menjadi sulit jadi Kristen karena melihat perilaku orang Kristennya. Bukan karena Kristen ansihnya. Bukan karena Alkitabnya. Perilaku Kristen yang menjadi batusan Tuhan. Maka orang bilang alah sama aja Kristen sama gak Kristen. Ditangkep KPK juga. Sama aja Kristen gak Kristen. Ini juga itu juga. Maka kemudian gak banyak orang kecewa. Sama aja pendeta gak pendeta. Brengsek juga. Lalu orang kecewa. Tapi demi Tuhan yang hidup. Pernahkah Kristus mengecewakanmu? Jikalau ia tidak pernah mengecewakanmu. Mengapa engkau mengecewakan dia? Tapi banyak orang mengecewakan aku. Itu orang. Engkau tidak pernah berurusan dengan orang itu. Engkau berurusan dengan Tuhan. Yuk kita bergumul dalam hidup kita. Kemarin ada satu orang bilang. Waduh si Anu mau begini, mau begitu. Orang ini memang menjengkelkan. Sudah beberapa kali ke kuping saya langsung mempitna kelewatan. Sekarang dia mengalami kesulitan. Waktu orang cerita. Kita ketemuan yuk mau gimana bantuin. Iya, iya, iya saya bilangkan. Cuma waktu dengerin ceritanya itu saya sekilas jujur saja jadi jahat juga. Nah lu sekarang rasain lu. Fitnah-fitnah orang begitu ya. Habis itu Tuhan jahat banget aku ini. Tapi saya rasa seneng lu. Waktu dia ada musibah. Baru, Tuhan jahat sekali ya. Saya percaya memang Tuhan akan bela. Saya ngeliat kasus bukan satu sekarang ini. Yang datanya di depan saya semua. Orang-orang yang jahat ini, yang mengkhianat ini. Yang mempitnah ini. Padahal ini rupu. Tapi haruskah aku seneng? Karena Yesus Tuhan ku tidak begitu. Ampuni mereka, mereka gak tau apa yang mereka perbuat. Barulah aku tau. Kebesaran kasihnya. Tak mudah untuk kita wujudkan di kehidupan ini. Seringkali kita mampu bicara. Tapi tidak melaksanakannya bukan. Saya tidak datang dan mensyukuri dia. Rasa lu sekarang ini. Saya gak kesaksian kembali. Lihat orang itu ya. Sekarang ejek-ejek saya pitnah. Sekarang habis lu begini-begini. Pantang bagi saya. Tetapi bahwa saya menikmati. Itu pun sudah salah. Saya salah. Tuhan. Tuhan. Sulit amat ya. Kenapa? Karena kasihku cetek. Dia besar. Waktu kasihku besar. Dia sangat besar. Waktu kasih somat besar. Dia lebih dari lebih. Kapan aku bisa sama dengan dia? Gak pernah. Maka apa yang bisa kulakukan? Untuk menyamainya. Cuma satu. Kalau dia mau berkorban bagiku. Aku harus mau berkorban bagi dia. Walaupun dia korban bagiku. Aku korban bagi dia. Itu korban yang beda. Dia mati untukku. Dia gak dosa. Mati untuk aku yang berdosa. Kalau aku mati sudah semestinya. Karena aku memang dosa. Tapi yang bisa kusamainya cuma adalah. Dia mati untukku. Aku rela mati untuk dia. Tapi tetap saja matinya gak sama kualitasnya. Minimum. Diberikannya nyawanya padaku. Kuberikan nyawaku padanya. Walaupun aku sadar sesadar sadarnya. Nyawaku tidak sekualitas nyawanya dia. Kalau begitu. Kenapa kita pertahankan diri kita untuk kita. Mari kita berikan untuk dia. Untuk maunya. How great thou art. Berapa besar kasih itu. Terus belajar. Terus belajar. Untuk kita mengerti. Tapi ingat. Tidak sekedar memenuhi pengetahuan teologi kita. Tapi pengabdian kita yang penuh. Pengabdian kita yang utuh. Hidup yang berkenan pada Tuhan itu. Biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Tuhan memampukan kita. Untuk sungguh-sungguh menjadi pejuang yang tangguh.